Mungkin saya calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno melakukan kampanye di dua tempat terpisah. Dua informasi tersebut akan disampaikan reporter Cikal Multazam yang mengikuti belusukan Jarod Saiful Hidayat. Sementara nanti reporter Keizia Netanyi akan melaporkan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat di banjir kanal barat oleh Sandiaga Uno. Kita akan ke Cikal terlebih dahulu. Cikal seperti apa belusukan dari Jarod Saiful Hidayat hari ini Cikal? Iya ya calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat hari ini menyambangi beberapa kawasan pemukiman di Jakarta Timur dan pagi hari tadi ia mendatangi kawasan Gang Anwar di Jatim Negara Barat Jakarta Timur. Kunjungan dari Jarod kali ini adalah sesuai dengan target dari kinerja dari pasangan Basuki Cahe Purnama dan juga Jarod Saiful Hidayat yakni merevitalisasi kawasan. Ia menargetkan bahwa sejumlah kawasan-kawasan pemukiman padat penduduk seperti di kawasan Jatim Negara Barat ini atau berdekatan sekali dengan kawasan Kampung Pulau. Ini akan diperbaiki pemukiman-pemukimannya dan ia tadi melihat langsung bagaimana kondisi dari perumahan di kawasan padat pemukiman warga ini. Dan ia tadi juga sempat memberikan beberapa persyaratan kepada para warga yang rumahnya akan direnovasi oleh tim atau pasukan merah yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia pun tadi sempat menyambangi ke beberapa rumah yang ia nilai layak untuk diperbaiki. Ia pun tadi sempat berbincang dengan beberapa warga penghuni rumah yang rumahnya nantinya akan diperbaiki. Dan ia tadi juga sangat-sangat mengupayakan bahwa revitalisasi kawasan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain melihat beberapa kawasan atau pemukiman warga yang dinilai kurang layak, ia juga tadi melakukan beberapa pantauan fasilitas untuk masyarakat di sekitar kawasan ini. Wiki seperti ada bagaimana kondisi dari masjid di kawasan ini. Ia tadi juga melihat beberapa kekurangan dari fasilitas yang ada di Musola yang ia pun akan berjanji kepada warga akan segera memperbaiki. Kemudian ada salah satu sekolah tadi Wiki yang kami lihat juga ia tadi memantau berbincang dengan beberapa murid dan juga guru menanyakan hal yang serupa mengenai kekurangan yang ada di sekolah ini. Dan langsung tak lama dari situ ia juga tadi meninjau bagaimana kondisi dari jalan inspeksi yang sebelumnya sempat direvitalisasi oleh Pemprov BKI Jakarta atau tepatnya di kawasan Sungai Ciliwung di Kampung Pulau. Ia pun tadi sempat menanyakan kepada warga mengenai bagaimana kondisi dari jalan inspeksi ini. Beberapa warga tadi menyampaikan bahwa ada beberapa fasilitas yang kurang seperti penerangan dan ia juga warga mengharapkan kepada baik itu kepada AHOK maupun JAROT segera melengkapi fasilitas yang ada di jalan inspeksi ini. Kemudian ini yang menjadi kunjungan JAROT pada hari ini dan tadi diakhiri dengan audiensi kepada warga. Tidak hanya mengenai bagaimana fasilitas kemudian juga kondisi pemukiman. Beberapa warga juga tadi menanyakan mengenai hal berbau birokrasi seperti pengadaan IKTP di mana warga tadi sempat mengeluhkan bahwa belangko IKTP masih kurang. Beberapa warga masih belum mendapatkan belangko IKTP. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti pengerahan KJP. Dan ini juga yang sudah ditanggapi langsung oleh JAROT. Wiki. Ya, baik Cikal. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan.